Intro Para juara tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa, mereka terlahir penuh dengan hasrat dan impian. Oleh karena itu, inilah bentuk aksi dan karyanya takami, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Dewan Juri Simposium Nasional Pekan Ilmiah dan Kreativitas Remaja 2020 yang kami hormati, dan teman-teman finalis yang sama-sama berbahagia, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa, virus dengue merupakan patogen penyebab penyakit deman berdara yang cenderung meningkat di daerah tropis dan subtropis dan telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Virus ini ditularkan melalui serangga faktor yaitu Aedes aegypti kepada manusia. Maraknya kasus penyakit yang disebabkan oleh Aedes aegypti, membuat peningkatan upaya pengendalian populasi nyamuk ini semakin gencar. Upaya pengendalian populasi nyamuk ini telah banyak dilakukan oleh dinas terkait maupun oleh masyarakat sekitar. Pengendalian nyamuk Aedes aegypti sulit dilakukan karena memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang sangat tinggi, sehingga membuat mereka sangat tangguh. Bahkan setelah gangguan akibat fenomena alam atau intervensi dari manusia, dan upaya pencegahan serta pengendalian telah banyak dilakukan oleh masyarakat yang berupaya menurunkan populasi nyamuk atau memutuskan siklus hidup dari nyamuk tersebut. Upaya pengendalian yang menjadi pilihan utama di kalangan masyarakat sekarang ini yaitu menggunakan bahan kimia insektisida. Beberapa hasil tanaman dianggap sebagai limbah dan memiliki nilai ekonomi yang rendah adalah buah aren atau arenga pinataem. Ekstrak dari etanol dari buah aren mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, titrepenoid, saponin, dan tanin sebagai hasil uji fitokimia. Berdasarkan dedikasi dan hasil diskusi yang kami lakukan, maka kami dari tim Universitas Hasanudin, saya Fijol Petanyari, saya Adolfia, dan saya Bia Anasih. Dibawah bimbingan Bapak Asman SPMP dengan bangga mempersembahkan artikel simposium terbaik kami yang berjudul Pengaruh ekstrak alami buah aren atau arenga pinataem terhadap Tingkat mortalitas larva Aedes aegypti Ada pun rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang kami akan lakukan sebagai berikut Dan metode penelitian kami yang pertama pembuatan ekstrak buah aren, arenga pinataem, kemudian perhitungan nilai mortalitas dan pengujian bio larvasida Pada tabel 1 menunjukkan data hasil pengamatan mortalitas akumulatif Larvasida Aedes aegypti dalam bentuk persentase Dari uji lanjut BNT, diketahui rata-rata mortalitas pengamatan menunjukkan berbeda nyata Antara konsentrasi, tetapi pada konsentrasi 15% dan 20% tidak berbeda nyata dengan rata-rata mortalitas yang sama masing-masing X66,7 dan Y55,2 dan 55,5 untuk pengamatan 120 menit Analisis data yang didapatkan berupa Mortalitas Pengamatan tiap pengamatan menunjukkan berbeda nyata antara konsentrasi Tetapi pada konsentrasi 15% dan 20% tidak berbeda nyata dan dengan rata-rata mortalitas yang sama Masing-masing X sama dengan 66,7 dengan Y sama dengan 55,2 akan mati semua tiap perlakuan pada 360 menit Mortalitas lapanya membeda 55,5 untuk pengamatan 120 menit Secara keseluruhan, untuk tiap pengamatan menunjukkan rata-rata mortalitas yang berbeda nyata pada tiap konsentrasi Ada penuh kematian 50% atau setengah dari Imago WM Tingkat mortalitas lapar per 30 menit tiap perlakuan disajikan dalam dua bentuk yaitu grafik 1, diagram garis, dan grafik 2, yaitu diagram batang guna untuk memudahkan dalam pembecahan data Berdasarkan dari hasil yang didapatkan pada menit ke-30, tarfa yang lebih banyak mati terdapat pada konsentrasi 15% Yaitu 13,3, begitu pula pada menit ke-90, ada 46,7, dan pada menit ke-90, ada 73,3 yang lebih tinggi nilai yang bisa dibandingkan dengan konsentrasi 20% Yang menjadi kesimpulan pada artikel ini, ekstraksi buah aren dapat meningkatkan mortalitas larvanya mukai desaibepti Mortalitas peling tinggi terdapat pada konsentrasi 20% menit ke-180, yaitu sensar X sama dengan 90, atau Y sama dengan 75,6 gradat celcius Dalam hal ini, konsentrasi 15% juga dianggap optimal, dengan tingkat mortalitas yang tidak jauh dari 20%, yaitu sebesar X sama dengan 86,7, atau Y sama dengan 73,4 celcius Kematian larva yang disebabkan oleh senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam buah aren yaitu flavonoid, tritrapenoid, saponin, dan tanin Tinggalkan sikap yang selalu disuap dan malas, hasilkan suatu karya yang berguna dan terbaik Itulah presentasi dari kami, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh